Sejumlah keluarga dari salah satu pasien yang dirawat di rumah sakit, M. Jamil Padang, mengamuk di ruangan HCU karena rumah sakit dinilai lambat menangani pasien hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara meski membantah, pihak rumah sakit akan membentuk tim dalam menyelidiki kasus ini. Video berdurasi 39 detik ini viral di sejumlah media sosial. Di dalam video tersebut, tampak sejumlah keluarga pasien mengamuk di ruang HCU bedah rumah sakit, M. Jamil Padang. Mereka menuntut lambatnya penanganan pasien karena aturan pergantian sif perawat di rumah sakit tersebut yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Pasien bernama Yuliarni, warga Kuranji, Kota Padang, diketahui saat itu dirawat di ruang HCU bedah diagnosa pasca operasi luka bakar dan traseotomi setelah sebelumnya dilakukan operasi amputasi jari kaki kiri. Pasien tersebut diketahui sudah dirawat intensif sejak 13 Oktober 2023 lalu dan dinyatakan meninggal sejarah medis pada minggu 12 November sekitar pukul 15.30. Menurut Direktur Rumah Sakit menyatakan, kondisi pembersihan saluran nafas berkala inilah yang kemudian pemicu kesalahpahaman dari pihak keluarga pasien yang tersangka petugas jaga telah mengabaikan anggota keluarganya dengan alasan pergantian sif kerja petugas. Kami lagi mengumpulkan data mengambil jurur medik dan itu kalaupun itu nanti petugas, apakah petugas sampai itu akan kita tindak lanjuti sesuai dengan aturan berlaku tadi ada yang ringan, hukuman ringan, sedang, dan berat. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti segera. Namun terkait peristiwa tersebut, pihak rumah sakit tetap akan membentuk tim dan menyelidiki kasus tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AYUS melaporkan.